Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa alasan ibu-ibu kenapa kita harus berjilbab Kenapa kita harus menutup aurat Karena jilbab adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Karena jilbab adalah bukti keimanan Ibu-ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya Apabila ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya Konsekuensi iman apa bu? Konsekuensi iman adalah untuk berkata Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Amin al-Rasul bima yang anruzil ilaih dari Allah dan Rasulnya Amin al-Rasul Rasul beriman Dengan apa-apa yang Allah turunkan kepadanya Demikian pula ya kaum mu'minin pun beriman Semuanya beriman Kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya Lalu mereka berucap Kami mendengar dan kami Ini konsekuensi iman Mungkinkah ada iman tanpa ketaatan? Mungkinkah ibu berkata kepada Allah Ya Allah aku beriman kepada engkau Tapi aku tidak meminta hatimu ya Allah Jadilah ibu wanita itu Seperti permata Yang berada di dalam kerang Mutiara yang berada di dalam kerang Ia begitu tersimpan rapat dan rapih Di dasar lautan Jangan ibu seperti bunga Karena bunga itu bu Akan didatangi setiap kumbang yang datang Sedangkan mutiara Untuk mengambilnya sulit sekali Orang butuh perjuangan harus nyelam ke dalam air Dan harganya memang begitu mahal sekali Asyadu an la ilaha ilallah Wa ahadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduh rasuluh Qala Allah ta'ala Fikitabihin kariim Ya ayuhaladzina aminu Attaq Allah haqa tukatih Wa la tamutunna illa وأentum muslimun Waqala ta'ala Ya ayuhalnaas Ittaqu rabbakum Alladzi khalqakum min nafsin Wahidah Wa khalqa minha zawjah Wabath minhuma rijalan kathira Wa nisaa Wa attaqu Allah Alladzi tasalun abhi Walarham Inna Allah Kan عليكم rakiiba Waqala ta'ala Ya ayuhaladzina aminu Attaqu Allah Waqoolu qawlaan sadyida Yuslih lakum a'amalakum Weyakfir lakum Dhunubakum Waman yuthi'illah Wa rasulah Fakad faz Fawza'n A'zimah Amma ba'du Fa'inna astaqal hadith Kitabullah Wa khalhaji Haji Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri Muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ibu-ibu sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita Di dalam majlis kita ini Pembahasan kita Di siang hari ini Yaitu tentang hijab Saya yakin Ibu-ibu semua sudah tahu Bagaimana pentingnya hijab Bagaimana wajibnya hijab Karena Rabbul izzati wal jala Rabbuna rahman Telah mewajibkan kepada kita Hijab atau jilbab Allah berfirman Dalam surat al-Ahzab Ayat 59 Ya ayyuhan nabi Kulli azwajika Wabanatika Wanisa'il mu'minin Yudnina alaihinna min jalabi bihin Wahai nabi Katakan kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang beriman Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya Keseluruh tubuh mereka Dan Rabbuna Ar-Rahman Juga berfirman Dalam surat An-Nur Ayat 31 Dan hendaklah mereka Menutupkan kain kudung Kedada mereka Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasan-perhiasan mereka Dua ayat Ibu-ibu sekalian Yang merupakan fondasi Wajibnya menutup aurat Karena menutup aurat Bagi seorang wanita Pada hakikatnya Ibu-ibu Adalah merupakan perhiasan Menutup aurat Bagi seorang wanita Pada hakikatnya Adalah merupakan Pakaian yang terbaik Ia adalah pakaian ketakuan Rabbuna Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Bani Adam Ya sebagai nikmat Yang Allah berikan Kepada kita semuanya Namun ingat Kata Allah Wa libasu taqwa Dhalika khair Pakaian ketakuan Itulah yang lebih baik Pakaian ketakuan Yang memancarkan Keimanan Pakaian ketakuan Yang memancarkan Ketawaduan Dan ketundukan Seorang hamba Kepada Rabnya Itulah Pakaian Yang mengantarkan Seorang wanita Kepada surganya Yang mengantarkan Seorang wanita Kepada Keriduan Rahman Rabnya Yang telah menciptakan Dia Yang telah memberikan Rizki kepada dia Yang telah banyak Memberikan kepada dia Berbagai macam Apa yang dia inginkan Oleh karena itu Ibu-ibu sekalian Seorang wanita Yang mengharapkan Keriduan Allah Dan kebaikan Kehidupan akhirat Dia akan senantiasa Berkata Kami mendengar Dan kami taat Ibu-ibu sekalian Dalam pembahasan kita Pada siang hari ini Insya Allah Kita akan membahas Beberapa pembahasan Pembahasan yang pertama Yaitu Kenapa sih kita harus Berjilbab Kenapa sih kita harus Menutup aurat Pembahasan yang kedua Yaitu Ya tentang Apa namanya Hakikat jilbab Dan Bagaimana Tata cara Pemakaian jilbab Yang sesuai dengan syariat Pembahasan yang ketiga Insya Allah Kita ingin bahas Yaitu Yang berhubungan dengan Mungkin Kesalahan Kesalahan Di dalam Memakai jilbab Dan kalau ada Masih waktu Ya Pembahasan yang keempat Kita akan Membahas Insya Allah Alasan-alasan Yang sering Dikumandangkan Atau Yang sering Di Apa namanya Diucahkan oleh Banyak wanita Kenapa dia tidak Berjilbab Kenapa dia Belum sempat Untuk memakai jilbab Nah ini Insya Allah Kita akan Bahas Empat Permasalahan ini Permasalahan yang pertama Apa itu Kenapa kita harus Berjilbab Kenapa sih Ada beberapa Alasan ibu-ibu Kenapa kita harus Berjilbab Kenapa kita harus Menutup aurat Alasan yang pertama Li'anal jilbab Mimma amarahu Allahu Jalla Wa'ala Wa'amarahu Rasuluhu Karena jilbab Adalah perkara Yang diperintahkan Oleh Allah Karena jilbab Adalah yang Perkara Yang diperintahkan Oleh Rasulullahi Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah yang Memerintahkan jilbab Rasulullah Sallallahu Sallallahu Berdasarkan Perintah Allah Memerintahkan Komuminat Untuk menutup Auratnya Allah Kalau ibu-ibu Disuruh Mendapatkan Ibu-ibu Mendapatkan Surat dari Presiden Isi surat itu Isinya Berupa Perintah Dan larangan Mungkin Ketika kita Kedatangan Surat Dari seorang Presiden Hati kita Tersanjung Hati kita Merasa Bangga Saya dikirimi Surat oleh Presiden Isinya Perintah Dan larangan Presiden itu Terasa Agung Di hati kita Karena kita Menghormati Dia Tentu Terkadang Dengan suka Relah Dan senang Hati Kita pun Kemudian Melaksanakan Apa yang Dititahkan oleh Presiden Padahal Subhanallah Presiden Hanyalah Kepala Negara Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Allah Yang Telah Menciptakan Matahari Dan Bulan Allah Yang Menciptakan Manusia Dengan Berbagai Macam Ya Yang Berhubungan Dengan Manusia Itu Ternyata Dia Allah Yang Memerintahkan Kita Atau Para Wanita Untuk Menutup Aurat Allah Subhanahu Wata'ala Mengkhususkan Ayat Untuk Para Wanita Agar Mereka Menutup Aurat Mereka Maka Kewajiban Kita Ibu Ibu Sekalian Ya Apa Namanya Taat Kepada Apa yang Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Berfirman Di Dalam Surat